Intro Waduh Bikin sendiri loh ini Bikin sendiri Ya min manis Ya min manis Ini makanan favorit ibu Makanan favorit keluarga Dan sebagian tamu-tamu Khusus ini seneng sekali Coba saja Coba ya Ya jangan bakso nya Oh ya min ya Saya pasti coba Saya pasti enak Tapi yang saya tahu Saya kan besar dengan film-film ibu ya Khusus kamu keselok tuh bakso bulat Ibu sudah membintangi Dan memproduksi lebih dari 40 film Sekarang Pernah tidak ada kata letih Atau lelah Jujur ya Kadang-kadang ya Kapan? Bukan kalau Sering Ngetanya kapan gak tahu Baru-baru ini Dari dulu Dari setelah shootnya Adin Jawa bahkan Aduh kayaknya Perhenti aja ya main film Setelah shootnya Adin Ya Jadi dari tahun 88 Prosesnya kan 3 tahun Itu salah satu yang berat Itu salah satu yang berat yang pernah ibu jalani ya proses pembuatan film Persiapannya sampai proses shootingnya 3 tahun Terus setelah 3 tahun baru bisa berhenti nangis Kalau ngomongin cutnya Adin tuh setelah 3 tahun Berarti film yang paling berkesan bagi seorang Kristen Hakim adalah cutnya Adin Sampai dengan Adin Gak juga Apa dong kalau itu Banyak Semua proses yang pernah ibu bintangi itu mempunyai arti tersendiri Karena perjalanan ini kan juga merupakan satu proses Betul Ya termasuk kan waktu juga membintangi itu pendekar tongkat mas Betul Gitu ya Bayangkan waktu di usia 50 tahun lebih Harus silat Harus silat Belajar martial art gitu ya Waduh gitu kan Latihan ya sama seperti Reza Seperti Tara Bashro Seperti Eva Celia juga Seperti apa Nicolas Saputra yang latihan dari Ya berjam-jam juga Mereka lebih lama sih latihannya Sampai 6 bulan Kalau ibu hanya 3 bulan Tapi juga aktingnya kan luar biasa disana Pendekar tongkat mas sampai diganjar Tantangannya luar biasa Ya penghargan ya bu Kalau tidak salah kan disitu Mungkinkah ada kata pensiun bagi seorang Kristen Hakim Dari dunia perfilman Sepertinya gitu Karena beberapa kali udah mau pensiun Ya akhirnya ibu menyadari bahwa ini semua sudah ketentuan Allah Jadi ada pensiun tidak Ya jalanin saja Oh sampai saat ini belum ada kepikiran pensiun Sudah Sudah Kepikiran sudah berkali-kali Tapi gak bisa-bisa Kan itu ya pernah juga sama Reza Sasa Ibu mempancun Gak boleh Reza Rahadian Kenapa? Tau tanya sama Reza Nanti kalau kamu ketemu Reza ya Ya saya ketemu Reza ya Nanti pasti ya Oh bener ya Nah sekarang film baru ibu adalah Bumi Itu Bulat Film ini bertemakan toleransi Kalau tidak salah ibu sebelum-sebelumnya ada yang bertemakan toleransi juga Misalnya Dancing in the Rain Toleransi dengan orang yang berkebutuhan khusus Kemudian juga di tahun 2010 Love Me As I Am Toleransi juga dengan anak-anak yang autis Perbedaan kali ini toleransi dalam sendi kehidupan yang mana Bu? Toleransi itu bisa tidak hanya di dalam antar lintas agama gitu ya Tapi di dalam kehidupan rumah tangga juga harus ada toleransi Karena pasangan itu datang dari latar belakang yang berbeda Bukan karena kebetulan ibu ini suaminya berkebangsaan Belanda gitu ya Tapi yang orang Indonesia sendiri pun gitu kan Kadang-kadang dengan latar belakang masing-masing yang berbeda Pasti itu harus ada toleransi Tapi apakah dengan mempunyai suami seorang warga negara asing Toleransi akan lebih sulit untuk dipraktekan Dengan perbedaan kultur Sama sekali tidak Karena kebetulan kita sebagai orang Indonesia kan memang sudah hidup Berpuluh-puluh tahun dengan perbedaan itu Dan kita harus bisa menerima perbedaan Menyesuaikan dengan perbedaan itu gitu ya Hei, halo Halo, Mr. Jeron Ini salah satu bukti toleransi Sebenarnya duduk, silahkan Nah, benar ya bukti toleransi itu Terdekat berada di dalam rumah Coba saya tanya ke Pak Jeron langsung ya Kita lagi berbicara mengenai toleransi Pak Jeron Sebenarnya dari kehidupan pernikahan Pak Jeron dengan Ibu Christine Apa sih hal yang mencerpikan toleransi Atau mungkin ada hal-hal yang sulit Karena Ibu Christine dengan Pak Jeron kan berbeda kultur Indonesia dengan Belanda Ya, kita sudah, bukan kita, kami Kami sudah menikah 19 tahun Alhamdulillah Kita dari dua negeri yang masing-masing Berbeda Otomatis negeri sendiri, Belanda atau Indonesia Ada budaya sendiri sama agama sendiri Oke, setiap pemilihan peran Ataupun film yang diproduksi oleh Ibu Christine Pernahkah kemudian meminta izin suami? Biasa kita selalu diskus Kalau ada film baru Atau ada traveling Minta izin Saya jadi penasaran melihat Ibu dengan Pak Jeron Memang setiap hari seromantis ini Atau gara-gara ada saya Ada saya di sini Maksudnya, enggak Biasa Bukan, maksudnya enggak Gara-gara ada kamu Ini udah biasa Oh, ini biasa Kita cuma berdua Yang lebih luar biasa lagi seperti apa? Ada waktu rutin Yang untuk peluk-peluk Jadi khusus Pagi bangun, peluk dulu Siapa yang minta? Berdua Udah biasa Udah biasa Kalau seperti itu Tapi cuma satu permintaan saya Boleh peluk Tapi kamu duduk Oh, karena ketinggian Pak Jeronnya tinggi sekali Tingginya berapa Pak Jeron ya? 197 197 97 Komen basket 97 Kalau gitu saya minta Jangan dijawab Tapi ditunjuk Siapa yang lebih romantis Di antara Ibu dan Pak Jeron? Dia Oh, masa? Oke, terima kasih Pak Jeron Wow, ini romantis sekali Oke, thank you so much Terima kasih Hmm, bilang kerok Itu guru saya yang paling galak Dibodoh-bodohin terus Terima kasih tu saya yang Terima kasih.